Bagaimana cara menjelaskan? Dan minta hadiah dan kekecewaan ini kenapa? Karena aneh sendiri polisi dimintain biaya penyidikan sama hadiah, coba bayangkan. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1000 meter juga. Jika kawan tadi sudah dengar ya informasi ini dari Birpkamadi, ya Birpkamadi itu viral videonya terkait masalah laporan lahan di Serobot. Nah, coba saya perjelas beritanya kawannya dari Democracy News yaitu anggota Propos Polsek Jatinegara. Jadi Birpkamadi ini adalah anggota Propos Polsek Jatinegara. Birpkamadi mengungkapkan hal yang cukup mencengangkan terkait praktik penghutan uang policin di Polda Metro Jaya. Sebagai anggota Polri, dia ternyata turut menjadi dugaan korban pemerasan oknum penyidik di Polda Metro Jaya. Saat melaporkan kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Birpkamadi mengaku dimintai uang policin 100 juta rupiah. Dan juga diminta hadiah tanah 1000 meter persegi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Aneh, ini sebagai pihak yang dijolimi. Polapor bukan orang yang melakukan pidana. Kecewa karena orang tua aneh itu hampir satu abad. Melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa diminta biaya penyidikan coba? Oknum penyidik Polda Metro Jaya. Mintanya sama Madini saya. Saya bukan koron tua aneh. Dan minta hadiah. Ucap Madi dalam video yang diunggah akun Instagram. S.Undercover.id pada Kamis 2 Februari 2023. Nah, Madi kecewa. Merasa kecewa karena dirinya juga seorang polisi. Tetapi tetap dimintai uang policing oleh penyidik polisi. Dan kekecewaan ini kenapa? Karena ada sendiri polisi dimintai biaya penyidikan. Kata Madi. Saat ditanya berapa nominal yang diminta. Madi mengatakan bahwa penyidik meminta uang 100 juta rupiah. Dan hadiah tanah 1000 meter persegi. Oknum penyidik itu minta langsung ke saya. Sesama anggota polisi. Dia berucap minta uang 100 juta. Saya kecewa. Tegasnya lagi. Ya, Madi menurutkan peristiwa yang membuatnya kecewa ini terjadi pada tahun 2011. Madi adalah anggota polisi. Namun diperlakukan demikian oleh sesama korus baju coklat. Berarti sudah lama ini, 2011 ya. Namun hingga saat ini pihaknya bangsa terus dipermainkan oleh sesama anggota kepolisian. Untuk proses penyidikan sebidang tanah. Memang saya tidak pegang orang bukti. Karena saat saya melapor tidak boleh membawa alat komunikasi. Waktu itu saya diminta datang ke Pola Metro untuk membicarakan kelanjutan laporan penyerubotan lahan. Ucap dia. Madi diketahui ingin membalikkan hak tanah orang tuanya di girik nomor C815 dan C191. Dengan total seluas kurang lebih 600 meter persegi. Yang terletak di jalan bulat tinggi raya Kelurahan Jatiwarna kecamatan Pondok Melati. Menurutnya girik di nomor C815 seluas 2.954 meter telah diserobot oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan Premier Estate 2. Sementara girik C191 seluas 3.600 meter diduga telah diserobot oleh Oknum Makilar Tanah. Penyerubotan tanah ini terjadi saat saya belum jadi anggota polisi. Tapi ternyata makin menjadi setelah saya masuk ke Satuan Bayangkara dan ditugaskan di Kalimantan Barat. Meski sadar akan konsensi yang akan diterimanya setelah aksi buka mulut itu, Madi mengaku tak gentar mencari keadilan bagi orang tuanya yang sudah ia perjuangkan selama 10 tahun belakangan. Video pengakuan Madi pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Berkata satu profesi aja digituin juga, Kebayangkan gimana jadinya masyarakat biasa, Bisa berkali-kali lebih parah, Kata akun FMMFC1203. Bentar lagi juga minta maaf, Karena dapat tekanan dari atas sudah biasa, Tambah akun FMMFC3. Sesama anggota saja dia minta 100 juta pahami kalimat ini, Sebagaimana bukan sanak saudara, Ujar at OC underscore Jundi. Nah oke kawan. Nah ini saya sedikit saja berbicara terkait permasalahan oleh Pak Madi ya, Berbicara Madi. Ya seharusnya seperti ini nih, Ya sering bantulah. Yang saling membantu, Apalagi sesama anggota, Ya, Dibereskan. Kalau belum apa-apa, Dimintai 100 juta, Minta seribu hektare, Ulangi seribu, Meter persegi, Padahal anggota sendiri. Ya kan, Sesama anggota. Nah makanya netizen disini, Banyaklah kelespianu, Spekulasi, Spekulasi, Spekulasi liar, Yang kayak tadi yang saya bacakan tadi, Bahwa sesama, Coklat saja seperti itu, Bagaimana yang, Bukan. Nah ini memang dilema, Ya, Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan, Di internal, Karena ini kan masalah, Harta orang tuanya, Harta orang tuanya, Yang belum selesai-selesai, Katanya sudah sampai 10 tahun, Ya kan, Harusnya ini bisa diselesaikan, Tapi lihat dulu, Siapa yang menduduki lahan itu sekarang, Itu juga jadi masalah, Takutnya lahan itu, Diduduki oleh, Kapitalis Rakus, Kapitalis Rakus, Yang, Yang sudah bermain, Nah ini kawan, Yang jelas, Saya hanya bisa berdoa, Semoga tanah, Eh, Orantua, Dukah, Madi, Ya Pak Madi, Bisa segera kembali ke tangannya, Nah itu kawan, Dan kepada sahabat kura Indonesia, Kita cukup, Memonitor, Dan kita lihat, Coba perkembangannya seperti apa, Baikan videonya kawan, Salam hormat buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka, NKRI, Harga mati, Terima kasih, Terima kasih,